Intro Pengaspolan ulang sirkuit Madalika Rampung Logistik MotoGP sudah berdatangan di pet dog MotoGP Madalika 2022 tinggal kurang 2 pekan lagi Persiapan sudah dilakukan Termasuk kedatangan logistik para pebalap Setelah MotoGP Qatar dihelat akhir pekan kemarin Balapan akan libur 2 pekan dulu Sebelum berlanjut di Madalika 20 Maret Ini bakal jadi momen penting dalam sejarah otomotif tanah air Sebab MotoGP akan kembali digeber setelah lebih dari 20 tahun absen Segala macam persiapan sudah dilakukan Termasuk pengaspolan lintasan sirkuit Madalika Yang sempat dipermasalahkan para pebalap Proses pengaspolan ulang sebagian lintasan sirkuit Pertamina Madalika Telah rampung dikerjakan pada Rabu siang Kurang lebih 1 pekan sebelum pelaksanaan MotoGP di Lombok Direktur utama Madalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan Tidak ada kendala dalam proses pengaspolan ulang Yang dimulai pada Sabtu 5 Maret tersebut Priyandi mengatakan lintasan yang baru diaspal ulang Akan melalui proses pendinginan selama satu hari Sebelumnya, General Manager RMI Selaku kontraktor utama pembangunan sirkuit Madalika Simon Gardini sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia ITDC selaku pemilik sirkuit MGPA selaku promotor Dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pengaspolan ulang sirkuit Madalika Demi menyambut gelaran Grand Prix MotoGP Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir Di tanah air Soal kerusakan permukaan lintasan, Gardini mengungkapkan Aspal lintasan disusupi oleh batuan yang kurang bagus Sementara itu kargo logistik untuk ajang balap MotoGP Telah tiba secara bertahap sampai Jumat nanti Lewat lima penerbangan dari Doha, Qatar Pada Rabu, terdapat tiga kali kedatangan kargo Di Bandara Internasional Lombok Logistik dibawa langsung menuju sirkuit Madalika Pengangkutan kargo mendapat pengawalan ketat Dari aparat kepolisian Nantinya, proses kedatangan kargo ini Akan dilakukan secara bertahap hingga 11 Maret Dan semuanya diangkut dengan Qatar Airways Sementara dua pesawat lainnya akan tiba Pada Jumat 11 Maret 2022 Pukul 03 lebih 10 waktu Indonesia Tengah Dan pesawat terakhir tiba pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam Logistik itu hanya dicek terkait jumlah dan berat Tidak ada bongkar muat sama sekali menghindari kejadian serupa Pada event Superbike lalu Pemeriksaan oleh pihak BEA dan Cukai Serta instansi lainnya dilakukan di sirkuit Pertamina Mandalika Jumlah logistik yang dibawa untuk mendukung MotoGP ini Jauh lebih banyak daripada event tes pramusim kemarin Yakni sekitar 350 ton Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah digelar Seremoni pembukaan kotak milik tim KTM Di era belakang Pet Dog Sirkuit Pertamina Mandalika Akan menggelar balapan seri kedua MotoGP musim ini Pada 18.00 sampai dengan 20 Maret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!